Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah Menyusul kebijakan pemerintah terkait pembelajaran tatap muka dengan adaptasi kebiasaan baru yang akan dibuka pada Juli mendatang Beberapa sekolah telah mempersiapkan diri seperti SMP Negeri 30 Semarang yang telah mempersiapkan diri terkait kebijakan tersebut Salah satu sekolah yang sudah mempersiapkan diri terkait kebijakan pembelajaran tatap muka atau PTM pada Juli mendatang adalah SMP Negeri 30 Semarang Pihak sekolah telah melakukan sejumlah persiapan agar pada pelaksanaannya nanti proses pembelajaran tatap muka bisa berjalan lancar dan aman Di antaranya menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung penerapan protokol kesehatan Kebijakan peraturan seperti siswa diwajibkan datang dan pulang di antar orang tua dan membawa bekal sendiri Serta rencana kebijakan kurikulum terkait metode proses belajar-mengajar Dalam pelaksanaan PTM nantinya, rencananya jam belajar siswa akan dibatasi Yakni mulai pukul 7 pagi hingga pukul 12 siang dengan sistem shifting antar kelas 7, 8, dan 9 Selain itu jumlah siswa dalam satu kelas juga akan dibatasi Hanya 50% dari kapasitas semestinya, yakni hanya 16 siswa dalam satu kelas Kami mempersiapkan sarprasnya, sarpras itu dari ruangan, kemudian kebersihannya, kemudian meja itu kami belum bisa mempersiapkan bertabir begitu ya Karena itu menggunakan dana yang sangat besar Kami mempersiapkannya fasil, kami fasilitasi persiswa, juga masker Selain itu, kalau sarana kesehatan yang lain, kami sudah lama ada sih Was tafel, keran air mengalir, sabun cuci tangan, dan sebagainya Ini sudah ada di sekolah Untuk ruang kelas juga, berarti ini satu kelasnya diisi berapa anak Ibu? Separuh dari biasa Iya, separuh dari biasa Biasanya kami kuatannya 32, ini separuh berarti 16 Kalau untuk pembelajaran sendiri, Bu, itu kan apakah untuk jam datang, jam pulang itu dibatasin gitu, Bu? Iya, kami mengikuti dari pemerintah aja nanti diizinkan jam berapa Yang sudah kami rencanakan kemarin, untuk pertemuan itu kan mulai jam 7 sampai jam 12 Jam 7 sampai jam 12 itu untuk beberapa mapel, tidak semua, tidak banyak mapel Katakanlah itu untuk 3 mapel Jadi mapel yang pertama, kemudian istirahat, mapel kedua, kemudian istirahat, mapel ketiga, selesai Pihaknya menambahkan, meskipun telah diberlakukan tatap muka nantinya Pembelajaran jarak jauh atau PJJ akan tetap dilakukan secara bergantian Melihat satu kelas hanya diisi 50% siswa Dengan ini, harapannya siswa akan tetap mendapatkan kesetaraan dalam perlakuan dan penerimaan materi Anggria Fasafa melaporkan